Jangan lupa like, share dan subscribe ya Alhamdulillah Wassalatu wassalamala rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda di hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat Tetap semangat dalam menjalankan ibadahnya Dan semoga saja imannya tetap dikukuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hingga akhir hayat kita Amin, amin, ya robbal alamin Pemirsa, di kesempatan kali ini Di waktu yang singkat ini Kembali kita di dalam program acara kisah teladan Seperti biasa kita akan menceritakan Berbagai dari kisah-kisah orang-orang terdahulu Yang semoga saja ketika kita mendengarkannya Kita mendapatkan sebuah keteladanan Yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Atau pula yang dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita Serta ibadah kita Nah pemirsa, hari ini kita akan menceritakan kembali Tentang sosok sahabat-sahabat Rasulullah Dan di kesempatan kali ini ada sosok sahabat yang mulia Yang memiliki rasa penyesalan yang sangat luar biasa Dimana seharusnya dia adalah orang yang sangat-sangat pantas Untuk menerima dakwah atau awal-awal dakwah Rasulullah Untuk menerima cahaya Islam di dalam hatinya Di awal-awal keislaman Namun sayang beribu sayang Dahulu dia adalah termasuk dedengkot Dedengkotnya orang-orang kapir Quraish Yang ikut serta menyiksa kaum muslimin Dan ikut memerangi Rasulullah Namun Allah memberikan hidayah kepada orang Yang dikendakinya Dan orang-orang yang disesatkannya Maka itulah tidak akan ada Yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun Yang memang benar-benar Allah sesatkan Dan ketika Allah memberikan hidayah Kepada orang-orang yang dikendakinya Maka tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan Tentang sahabat yang mulia yang bernama Abu Sufyan Bin Al-Haris Abu Sufyan Bin Al-Haris ini sangat luar biasa Kalau kita lihat dari nasabnya itu sangat dekat Dengan Rasulullah SAW Kenapa? Karena beliau termasuk sepupu Nabi SAW Nah jadi kakek Nabi SAW itu Ya Abdul Muttalib Itu memiliki beberapa orang anak Diantaranya adalah Abdullah Al-Haris Abu Talib dan lain sebagainya Nah dan Nah Al-Haris ini Bapaknya Abu Sufyan ini Adalah saudara dari Abdullah Bapaknya Rasulullah SAW Jadi mereka ini adalah termasuk sepupu Dan tidak hanya itu Pemirsa Nah usia Nabi SAW Dengan Abu Sufyan itu Itu terbilang Dekat gitu Jaraknya gak terlalu jauh Bahkan nih Pemirsa Mereka juga Termasuk saudara Sesusuan Karena menurut riwayat Dikatakan bahwasannya Abu Sufyan Juga disusui oleh Ibu susu Nabi SAW Yaitu Halimatul Sadiyah Nah luar biasa nih Pemirsa Bahkan mereka hidup Ya Tumbuh berkembang itu sama Makanya Para sejarawan itu mengatakan Seharusnya Orang yang layak Untuk masuk Islam Di awal-awal keislaman itu Salah satunya adalah Abu Sufyan Karena dia sangat mengenal Bagaimana karakter Muhammad bin Abdillah Karena dia sangat mengenal Bagaimana Kehidupan Kejujuran Amahnanya yang luar biasa Dari Muhammad SAW Tapi sayang Ribu sekali sayang Abu Sufyan Ketika Rasulullah SAW Mengajak Da'wah Menajak Kebaikan Kepada para keluarganya Dia termasuk Orang yang sangat keras Menentang Da'wah Nabi SAW Sekitar Permusuhan Sekitar usianya Sampai 20 tahun Luar biasa Pemirsa Yang beramati Allah SWT Kurang lebih Hingga akhirnya Fatul Makkah Membawa Membawa Cahaya Hidayah Menuju Abu Sufyan Wah Kalau kita lihat nih Kisah-kisah Dari peperangan Badar Perang Uhud Abu Sufyan itu termasuk Dengkot orang yang Memerangi Rasulullah SAW Bahkan di Perang Kondak Dan lain-lainnya Itu Abu Sufyan Orang yang sangat Luar biasa itu Menyiksa Semua Apa ya Penyiksaan-penyiksaan Yang dilakukan oleh Orang-orang Kabir Quraish Salah satu dalangnya Adalah Abu Sufyan Masya Allah Luar biasa Hingga akhirnya Pemirsa Singkat cerita Ketika terjadinya Fatul Makkah Dibukanya Kota Makkah Wah Jadi Masuklah berita Bahwasannya Orang-orang Kabir Quraish Ini kan Kita tahu Mengingkari janjinya Perjanjian di Fatul Makkah Kemudian Dengarlah Bahwasannya Kau muslimin Itu menyerang Kota Makkah Jadi orang-orang Makkah Ini udah ketakutan duluan Kocer-kacir Termasuk Abu Sufyan Jadi Abu Sufyan Itu udah kebingungan Pasukan Muhammad Mau menyerang Makkah Habislah aku Pasti dipunuh Jadi tinggak-tingguk Dia kebingungan Akhirnya Dia bertemu Kepada Keluarganya Kepada Anak dan istri-istrinya Jadi Ketika itu Waduh Ayo kita persiapkan Kita melarikan diri Kemana Kalau enggak Kalau aku berjumpa Dengan Muhammad Abis Putus Sepalaku Aku jadi inceran Orang-orang Kau muslimin Ketika itu Kemudian Apa kata Anak dan istrinya Wah Abu Sufyan Wah suamiku Kata istrinya Mau lari kemana Kamu Di saat Ini Orang-orang Arab Maupun Non-Arab Itu sudah Tunduk terhadap Kekuasaannya Si Muhammad Sudah pada Berbondong-bondong Untuk masuk Kedalam agamanya Muhammad Lah kamu Orang yang paling Mengenal Muhammad Orang yang paling Dekat dengan Muhammad Orang yang paling Mengerti Bagaimana Karakteristik Muhammad Seharusnya Kamu itu Sudah dari dulu Mengikuti Muhammad Dan mendukung Dakwahnya Bukannya Seharusnya Kamu sekarang Ini adalah Waktu yang Paling tepat Untuk masuk Kedalam agama Islam Kamu jumpai Muhammad bin Abdullah Kemudian Akhirnya Ini pemirsa Akhirnya Memutuskan Abu Sufyan Untuk menjumpai Nabi Muhammad S.A.W. Sebelum tiba Di Kota Mekah Bagaimana Kisah kelanjutannya Insya Allah Kita akan kisahkan Setelah Cedak berikut ini Pemirsa Pemirsa Kita kembali lagi Di acara Kisah Telah Dan Kita masih Menceritakan Sosok sahabat Yang mulia Yaitu Abu Sufyan Bin Al-Haris Nah Kita sudah tahu Tadi bahwasannya Abu Sufyan Ini termasuk Orang yang Memusuhi Nabi S.A.W. Bertahun-tahun Bahkan Dia termasuk Denkot Orang-orang Kafir Quraish Yang menyiksa Orang-orang Kaum muslimin Kecuali Dia adalah Termasuk Orang di belakangnya Nah Pemirsa Yang diramati Allah S.W.T. Ketika terjadi Fathul Makkah Maka Dia pun sudah Ketakutan Dengan tentara Kaum muslimin Yang datang Jauh-jauh Dari Madinah Untuk Menaklukkan Kota Makkah Jadi Pemirsa Yang diramati Allah S.W.T. Dia kebingungan Hingga akhirnya Dia mendapatkan Sebuah Ikhtiroh Ataupun Dia mendapatkan Apa ya Masukan dari Istrinya Agar kiranya Dia Seharusnya Menjadi orang Yang Paling Mengikuti Atau Mendukung Da'wahnya Muhammad S.W.T. Tapi Kenapa Hari ini Sampai hari ini Kamu tidak Mau masuk Islam juga Terus Dirayu-rayu Akhirnya Pemirsa Luluh juga Hati Abu Sufyan Akhirnya Dia mengajak Putranya Yaitu Ja'far Untuk Menjumpai Nabi S.W.T. Ketika itu Nabi S.W.T. Belum sampai Ke Daerah Ataupun Ke Kota Mekah Jadi Dia berangkat Dia memerintahkan Budanya Yaitu Yang Namanya Al-Majkur Untuk Menyiapkan Satu ekor Kuda Dan satu ekor Untah Untuk Perjalanan Abu Sufyan Bersama Anaknya Menuju Ketempat Peristirahatan Kau-kau muslimin Ketika itu Nah Maka nih Pemirsa Yang terhamati Allah S.W.T. Akhirnya pun Abu Sufyan Berangkat Bersama Ja'far Dengan menyamar Kenapa Dia harus Nyamar Karena Dia takut Karena Nanti Takut Nanti Kalau ada Orang yang Tahu Ini Abu Sufyan Ini Dulu Tukang Bunuhin Ataupun Tukang Orang-orang Kau-kau muslimin Sabi Kunal Awal Ini Termasuk Orang yang Merangi Rasulullah Paling Semangat Untuk Merangi Rasulullah Abu Sufyan Ketok Kepalanya Pentung Kalau Jumlah Langsung Penggal Kepalanya Takut Kurang Kurang Lebih Sejauh Sekitar Dua mil Ataupun Berapalah Pokoknya Jauh Berjalan Bersama Anaknya Kalau Ada Nampak Orang Agak Menghindar Cari-cari Tempat Yang Ya Kira-kira Aman Kalau Tahu Wah Abu Sufyan Baco Kawan Kita Nah Jadi Memirsa Yang Rahmat Allah Akhirnya Dia berjalan Dia berjumpa Sebuah Rombongan Yang Besar Maceng Keper kok Ternyata Ini adalah Rombongannya Nabi Muhammad S.A.W. Dia sudah Berjumpa Dengan Nabi S.A.W. Akhirnya Dia memberanyakan Diri Untuk Membuka Penyamarannya Waku Abu Sufyan Akhirnya Dia pun Berjumpa Dengan Rasulullah S.A.W. Pas Jumpa Pemirsa Dia Nyetorkan Wajah Sama Rasulullah Nampakan Wajahnya Ketika Rasulullah Turun Dari Tunggangannya Dan nampak Itu Abu Sufyan Rasulullah Membuang Wajah Gak Mau Dia Melihat Abu Sufyan Pas Rasulullah Membuang Wajah Kekanan Maka Abu Sufyan Jalan Kekanan Menunjukkan Dirinya Wah Rasulullah Ini aku Abu Sufyan Mungkin Bahasa Isaratnya Tapi Rasulullah Sudah membuang Pandangannya Menunjukkan Nampak Abu Sufyan Buang Lagi Ke kiri Datang lagi Rasulullah Ini aku Abu Sufyan Dalam Dalam hati Dalam hati Abu Sufyan Rasulullah Terus Membuang Wajah Hingga Dia Meninggalkan Abu Sufyan Nah Para sahabat Melihat Hal tersebut Wah Gitu Hingga Akhirnya Waduh Rasulullah Ini gak Mau melihat Wajahku Abu Sufyan Pun lari Melirik Melirik Lagi Tengok Nampak Abu Bakar Rasulullah Jalan lagi Dia mengarah Abu Bakar Rasulullah Sampai Di hadapan Abu Bakar Rasulullah Dia pun Menyetorkan Wajahnya Kepada Abu Bakar Rasulullah Abu Bakar Ini lelaku Abu Sufyan Mungkin Dalam hati Abu Sufyan Kemudian Abu Bakar Juga Memalingkan Wajahnya Dia tidak Mau melihat Abu Sufyan Gitu juga Dia Mengarahkan Lagi Kepandangan Abu Bakar Abu Bakar Juga Tidak Terus Menghindar Dari Abu Sufyan Begitu Yang dibuat Rasulullah Begitu juga Yang dibuat Oleh Abu Bakar Rasulullah Akhirnya Dia Datang lagi Ke Umar Wah Umar Berani pula Dia menghadapi Umar Bersama Pak Umar Umar dengan Sadisnya Abu Sufyan Gak tak pacok Lumayan Malingkan Juga Wajahnya Tapi Umar Lebih parah Udah Memalingkan Wajah Memalingkan Badan Balik dia Menjumpai Orang Ansor Nah Menjumpai Orang Ansor Diprovokasikan Itu Abu Sufyan Itu tukang Memerangi Rasulullah Bilang gitu Dia mau Orang Ansor Wah Orang Ansor Ini Jangan Jangan main Gemes Ini rupanya Abu Sufyan Orang Ansor Dilok-lok Dibilang-bilang Wih Abu Sufyan Wih Abu Sufyan Wih orang dulu Yang tukang Memerangi Rasulullah Kau tukang Menyiksa Kaum Muslimin Dulu Terus Dicacim Dicacim Jilai-jilai Abu Sufyan Sama Orang Salah satu Orang Ansor Ini Masya Allah Nah Pemirsa Indramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waduh Tambah Hancur Hati Dari Abu Abu Sufyan Kemudian Pemirsa Indramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abu Sufyan Bersata Anaknya Ja'far pun Cari-cari Pertolongan Istilahnya Nampaknya Paman Yaitu Al-Abbas Al-Abbas Sudah masuk Islam Akhirnya Dia pun Menjumpai Al-Abbas Al-Abbas pun Awalnya pun Sempet juga Dia membuang muka Kemudian pun Abu Sufyan Mengajak diskusi Kepada Al-Abbas Wahai Pamanku Al-Abbas ini Termasuk Paman mereka Wahai Pamanku Tolonglah aku Tolonglah ngomong Sama Rasulullah Bosannya ini Lu aku Abu Sufyan Kemudian Pemirsa Indramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kira-kira apa ya Jawaban dari Al-Abbas Paman dari Rasulullah Paman dari Abu Sufyan Bin Al-Haris Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah jeda Berikut ini Al-Abbas Terima kasih telah menonton 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 Singkat cerita Abu Sufyan Pemirsa Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton